ini gila ini doang ini doang kondom itu ya hmm siap siap pos posan semalam pak kalau untuk pejabatnya sebelumnya saya belum tahu ya yang dapat saya dapat info itu pos sudah tindak dilanjutin baru Ibargaster ngasih info dan ketika saya datang ke lokasinya pun katanya penggurupan itu sudah selesai karena ini penggurupan gabungan dari kapalsek sama tas berpelotek redup dan juga dari kurame ada berapa yang diamankan pak ada berapa yang diamankan diamankan itu kurang lebih cukup kurang lebih ada 8 orang kurang lebih ya tapi kemana waktu itu saya hitung sih saya lupa baca videonya ada juga kurang lebih segitu kurang lebih ya itu perempuan semua apa gimana pak ada lakunya juga pak itu mereka itu diduga PSK itu apa kalau untuk pejabat sih belum pasti ya karena ini kadang-kadang media sosial menyampaikan ada profesi online tapi kenyataan sih belum karena sekarang ini masih dalam pengembangan ataupun penyidikan tapi kalau penemuan kondom itu penemuan itu juga nggak tahu ya karena ok saya nggak ada lokasi saya sudah datang ke lokasi itu sudah selesai kejadiannya cuma kemarin saya dapat infonya pas sudah pulang jam di atas tidur semalam itu ada klan jidik atau cindak lanjutnya hanya seperti atas baru info saja pak itu kan yang ngekos disitu kan lapor nggak pakai RT pak? kamu suami enggak dulu kan sebelumnya ada kos-kos sudah saya tutup nggak cuma sekarang ini masih ada lagi dibuka lagi emang sama sekali sudah saya izinkan dan emang sudah saya tutup berarti dari pihak RT nggak mengizinkan ya? tidak mengizinkan sama sekali hmmm jadi kalau sibilang itu sudah lapor ke kecamatan, sotepon, sibilang sibilang emang sudah ilegal atau sudah ijinkan segalanya kalau emang yang ditentang lanjutin tanpa pengaturan RT pun sibilang silahkan saja karena memang warga sudah cukup bersalah dan keadaannya kos-kosan tersebut kerasannya gimana pak? apa ada yang sering datang mau termandir atau gimana? ya itu memang tetap kalau tiap malam yang kejadian ada karena situ kan sudah ada beberapa yang pintu itu harus ditempatin dan mereka bukan hanya kas saja dari orang luar pun bisa keluar masuk orang luar pun bisa keluar masuk pak? ya mungkin dari teman-teman anak poes itu sendiri sebenarnya teman-teman ada batasan waktu nggak pak? yang ditepikan dari pihak RT pun misalnya malam jam berapa gitu untuk berkunjung? nah udah kilbasan rekaman saya itu Rata sudah di atas jam 11 sudah larangan jam 12 sudah larangan itu ya? iya karena memang situ kita ada portal karena portalnya sudah kurang aktif oh sudah kurang aktif portal ya? iya 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 iya